Jadi kita harus mulai dengan kesadaran, peradaban itu dimulai dengan ide, peradaban penyebaran ide. Kalau ide itu dibatasi, dilarang, diancam, yang terjadi adalah keterbelakangan. Dan Galileo Gutenberg menjelaskan itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Gutenberg itu seharusnya, saya percaya Johannes Gutenberg itu masuk surga. Karena sumbangannya buat peradaban sedemikian besar. Jadi kalau nanti kita masuk surga ya, salah satu hal pertanyaan yang kita tanya, Gutenberg dimana? Saya mau kenalan sama dia. Karena kalau gak ada dia, gak ada kemajuan. Buat kita semua yang terpenting bukan soal mesin cetaknya, tapi soal bahwa mesin cetak memungkinkan tulisan itu menyebar. Nah sekarang kita sudah berabad-abad kemudian, tujuh abad kemudian, bukan lagi mesin cetak yang membawa ide-ide menyebar, tapi internet, online, dan seterusnya ya. Oke, ada yang mau komentarin soal Gutenberg ini? Ada yang dengar ceritanya beda misalnya? Oke, enggak, ini aja, kita buka aja. Oke, selanjutnya. Ini yang tadi saya katakan, ya. Mesin cetak memungkinkan pengetahuan direkam dan disebarkan pada masyarakat luas. Mesin cetak menyebabkan injil bisa dibaca oleh kelompok berpendidikan, artinya bukan lagi semata-mata oleh kalangan terbatas di istana dan gereja. Pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan apa yang sebelumnya diterima sebagai kebenaran absolut, itu disebarkan, termasuk ya tadi Galileo. Orang pintar, ini mendorong orang pintar untuk menulis, akibatnya masyarakat membaca dan pengetahuan jadinya dipertukarkan. Maksud saya adalah, kalau enggak ada mesin cetak, orang tidak pernah merasa perlu untuk menulis. Tapi begitu ada mesin cetak, orang merasa perlu menulis. Karena ada tulisan, orang merasa perlu membaca. Maka pertukaran pengetahuan menjadi berlangsung, berkembang. Selanjutnya. Nah sekarang kita loncat ke masa sekarang. Dari cerita yang saya antarkan tadi, yang sebenarnya harusnya lebih panjang, tapi bisa kita obrolkan di waktu yang lain. Kita tahu bahwa pada akhirnya sebenarnya ya, publik itu bertindak atas apa yang dia ketahui. Bukan atas realita objektif. Dan kata lain, seperti dikatakan oleh Walter Lippmann, sebetulnya kita itu hidup di dunia ini berdasarkan a picture in our head. Tadi misalnya, kalau Anda menganggap bahwa, ini kaum pria nih ya, menganggap perempuan yang ideal adalah perempuan yang tinggal di rumah, Anda akan mencari istri seperti apa? Yang tinggal di rumah. Jago masak. Ngurus anak. Gitu kan? Ini kaum perempuan langsung senyum-senyum. Enak aja. Ya, ya. Dia lagi dijadikan contoh, bukan berarti Anda begitu. Atau Anda memang begitu. Tapi ada pria-pria yang menganggap, ya istri yang ideal itu gal gadot. Ideal dia membaikkan gal gadot. Kalau gak dapet gal gadot ya, gal gadot kawai. Lumayan gitu kan. Tapi gitu ya, jadi poin saya adalah pilihan-pilihan hidup kita. Anda bekerja di mana? Siapa yang Anda jadikan istri Anda? Siapa yang Anda pilih ketika pil kada dan seterusnya? Itu ditentukan oleh a picture in our head. Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah, pertarungan untuk membentuk gambar, kalau Anda ingin Anda punya cita-cita bahwa masyarakat seharusnya menjadi begini dan begitu, maka pertarungannya adalah bagaimana caranya membentuk sebanyak-banyaknya benak orang agar serasi dengan apa yang kita bayangkan. pertarungan terbesar di situ. Karena kita tahu semua Anda ini hidup berdasarkan a picture in your head. Yang tentu berbeda-beda kan? Sangat mungkin berbeda-beda. Ya mentang-mentang Anda ikut dalam pendidikan ini gak berarti bahwa Anda sama kan? Nah kalau saya ingin agar masyarakat bergerak ke arah tertentu, maka yang dalam bayangan saya harus saya lakukanlah membuat sebanyak mungkin orang punya pikiran yang kurang lebih sama. Jadi picture in their head-nya kurang lebih sama. Angkep ya? Ya selanjutnya.